Seorang perwira pejabat operasional di Pasukan Quds Garda Revolusi Iran, IRGC, mengatakan kalau tanggapan Iran atas pembunuhan pemimpin biropolitik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, kemungkinan tidak terjadi dalam waktu dekat. Sebagai informasi, Pasukan Quds adalah pasukan khusus dari IRGC yang bertanggung jawab untuk operasi ekstrateritorial Iran. Dilansir Haberni, perwira pasukan Quds itu menyatakan kalau pembalasan atas kematian Haniyeh ke Israel akan berbeda. Dan kami tidak akan mengungkapkan metodenya, kata perwira tersebut, dikutip dari Haberni, Rabu, 4 September 2024. Dia menambahkan, metode dan kualitas respons kami akan bergantung pada keadaan yang dapat mencapai tujuan kami. Pejabat tersebut juga mengindikasikan kalau masa tunggu untuk respons dan pembalasan atas pembunuhan Haniyeh, mungkin akan lama hingga kondisi yang tepat tersedia. Indikasi penundaan serangan balasan Iran ke Israel ini muncul setelah Amerika Serikat, AS, memamerkan kekuatan militernya ke kawasan Timur Tengah. Situs web AS, ASIOS melaporkan kalau pemerintah AS telah menempatkan sekitar 18 kapal perang termasuk 2 kapal induk di dan sekitar Timur Tengah. Manuver AS ini, kata laporan tersebut, sebagai upaya menghalangi Iran dan proksinya melakukan serangan yang dapat berkembang menjadi perang habis-habisan dengan Israel. AS memang sudah menyatakan akan mati-matian membela Israel jika Iran benar-benar menyerang sebagai pembalasan pemboman di Teheran yang menewaskan pemimpin biropolitik Hamas, Ismail Haniyeh, 31 Juli 2024 lalu. Jangan lalu Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.